Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim juga mengaku sempat heran dengan kekayaan Panji Gumilang, pemimpin Bonda Pusantren Al-Zaitun. Luki menyebut Panji Gumilang dan Al-Zaitun sebagai pembayar pajak bumi dan bangunan terbesar di Indramayu. Namun belakangan ia yakin ada kejanggalan dibalik kekayaan Panji Gumilang, lantaran PPATK telah membekukan ratusan rekening miliknya. Banyak listriknya 100 berapa juta, 170 jutaan kan gitu. Uangnya dari mana? Saya pengen dong jadi kaya tapi ya halal atau iban gitu. Kalau pejabat kalau pengen kaya kan bahaya kalau tidak halal kan gitu. Ya jadi pengusaha nanti pengusaha agribisnis ini. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim membeberkan cerita dirinya yang menyambangi Pondok Pusantren Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada akhir Juli tahun lalu. Saat itu ia diajak keliling Panji Gumilang untuk melihat kegiatan Pondok Pusantren hingga kegiatan ekonomi, melihat para santri bertani dan membuat kapal. Luki terkesima dan ingin mengajak masyarakat Indramayu belajar banyak dari aktivitas ekonomi yang ada di Al-Zaitun. Mantan Wakil Bupati Indramayu itu heran dengan kekayaan yang dimiliki Panji Gumilang sebagai pemimpin Pond Pusantren Al-Zaitun. Pasalnya Pond Pusantren yang disebut terbesar di Asia Tenggara itu membayar pajak bumi dan bangunan atau PB terbesar ke Pemda Indramayu. Belum lagi soal pembayaran listrik yang angkanya mencapai 170 juta rupiah. Luki mengaku sempat tertarik menjadi kaya seperti Panji Gumilang dengan catatan halalan Toyiban. Saya tidak, fokus saya itu tidak ke arah yang agama pada saya, saya cuma fokusnya tentang petani sama nelayan supaya bisa diajarkan lebih bagus. Selebihnya ya tidak, cuman di benak saya, ini di benak saya, ini uangnya banyak banget bisa beli ribuan, ini bicara triliun lah gitu. Tapi kan saya tidak sopan, asas kesopatan tidak mungkin saya nanya uangnya dari mana, saya cuma kok kaya banget hebat amat gitu. Nah dibilang katanya untuk dari usaha, dari bisnis dan lain-lain. Namun Luki tak memungkiri, muncul di benaknya mengapa Panji Gumilang memiliki kekayaan sebesar itu. Belakangan ia tahu ada kenjanggalan. Usaha ratusan rekening Panji dan Al Zaitun dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK lantaran dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurutnya tidak mungkin PPATK memblokir rekening seseorang jika tak ada indikasi melanggar hukum. Bahwa di berita-berita dikatakan bahwa ada rekening-rekening yang dibukukan oleh PPATK. Dan tidak mungkin PPATK membukukan rekening mbak atau mas kalau tidak ada indikasi kan gitu loh. Benar atau salah nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi saat ini ada indikasi seperti itu, sampai hadirnya saya saat ini diundang oleh penyidik reskrim. Ini kan berarti ada hal peristiwa hukum kan gitu, ada dugaan-dugaan. Yang jelas, Luki hadir di Baris Krim Polri menjadi saksi atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian yang melibatkan Panji Gumilang. Diminta keterangan oleh penyidik di tipi Dumbaris Krim Polri karena terekam kamera video soal viral pidato salam Yahudi ala Panji Gumilang.